Hari ini tema kontennya adalah mereview kafe yang paling baru di Tanjung Enim ya Iya, kalian gak salah denger ini kafe terbaru di Tanjung Enim masih fresh form di oven banget istilahnya Ada yang udah tau Dopi Coffee kan, ini udah viral banget di Tanjung Enim karena review dari Mopak Payo tempoh hari Kebetulan nih dapet challenge dari Kak Mopak Payo untuk mereview disini, oke challenge accepted Dopi Coffee ini sebenernya ada dua lantai ya, tapi pas aku datang lantai keduanya itu dipakai untuk meeting Jadi aku gak bisa ambil putih disana Nah, untuk foto-foto Instagramable, kafe ini cocok banget ya Ini salah satu ruangannya yang spot Instagramable banget disini Menunya, banyak dong, ini aja udah ada coffee dan non-coffee ya, baca Disini juga ada boba, ada donut, favoritnya bergeroti bakar, ada menu mankos juga, wow Steak dan rice bowl juga ready Ini minuman yang aku pesen, namanya ada lemon squash dan ice tiramisu latte Aku juga pesen rice bowl, ini namanya rice bowl ayam asam manis Isiannya ada ayam asam manis, pakai sambal nanas dan ada sedikit lalapan juga Menu rice bowl yang kedua ini sebenernya pesenannya ya, dia pesen rice bowl ayam teriyaki Mohon maaf ya, kita pesen agak barbar nih Ini menu terakhir kita pesennya itu original burger Isinya ada daging ayam dan ini udah komplit dengan onion ring, sepaket Aku coba minum dulu ya, sebenernya tadi haus banget Rasa-rasa sprite Tadi dia ada pilihan sih, mau yang beef atau yang chicken, aku pilih yang chicken Bismillahirrahmanirrahim, payo majo Ayamnya enak digoreng pakai Tepung roti ya, mungkin Sofinya lembut Saosnya Nggak pedas tapi senderung nggak aseng Tadi ini udah sepaket dengan onion ring Coba dulu ya onion ringnya ya Tepungnya tebel banget Oke lah Enak tapi bagi aku ketebelan tepung Ini pasti kalau di min lama bakal keras banget nih Ini karena dia masih garing Jadi nggak terlalu keras Aku suka burgernya sih Namanya burger pasti pakai sayur ya Ini dia pakai sayurnya ada selada sama tomat Ayamnya nggak tebel tepung Jadi full bagian Tapi aku nggak tahu ya, ayamnya digoreng di Minyak banyak Atau kayak dipakai teplon Menurutku dengan harga Rp 23.000 Burger chicken ini lumayan worth it ya Kalau dimakan ya 3 hari sekali atau 2 hari sekali gitu Ini aku disuruh cobain Minuman Yaya Tadi Yaya pesen Ais tiramisu latte Latih kan harusnya manis latte Kan susu Coba ya Mungkin ini karena kau udah suka kopi Ini kayak pahit-pahit americano Kayak pahit-pahit kopi hitam Aku masih bisa bilang ini manis sih Mungkin beda selera ya Yaya ini pahit After testnya tuh After testnya Kayak ada apa ya Kayak karamel Kayak gulo-gulo lengket disini Kayak ada gulo lengket Tapi ada kopinya juga Sekarang aku pengen coba Makanan utamanya ya Main course-nya ya Tadi pas dateng walinya enak sih Gak tau deh ya Rasanya ya Oh Kalau kalian lihat dari deket Ini tuh nasinya kayak agak basah gitu ya Karena disiram kuah dari ayamnya Nah untuk ayamnya sendiri Dia ini digoreng tepung Dan tanpa tulang Sebagai pelengkap Dia juga nambahin timun dan wortel Yang agak banyak deh Smell's good Enak-enak Berasa ada lada Tapi gak kenceng Mungkinnya pake maizena ya Biar kental ya Aku rasa yang manis Asem Ada asem Ada manis Tapi lebih cenderung asem No, no pedes sama sekali Ini kan konsepnya Nasinya disiram kuah gitu ya Aku sih berharapnya Nasinya jangan benyek Jadi kalau nasi banyak diciram kuah tambah banyak Tapi gak apa-apa Rasanya enak kok Oh pantes Asem Ada nanasnya cuy Rasa asemnya datang dari nanas Walaupun cuma secuil gini Rasa asemnya lumayan strong Disini juga jual donat Tapi aku gak pesen Ini sayurannya Wortelnya ini Masih kanci Kalau kesin lagi Kayaknya aku mau masan nasi-nasian aja deh I should have known that we could We could never be friends I hear you just thought we could We could never be friends We could never be friends Mbak, tadi aku sempat ngonten di dalam Gak apa-apa ya mbak Gak apa-apa Takut tegang Bener Oh iya Terima kasih Terima kasih mbak Sudah kelar nih konten di Dope Kopi Worth it sih Cuman Kalau kalian mau rame-rame Kayaknya lebih seru deh Karena tempatnya luas Sekarang kau mau pulang ya Makasih buat kalian yang udah nonton Dan subscribe Sampai ketemu di konten selanjutnya Dadah Bocil kelelep meja Kata apa ini Ayamnya ini digoreng tepung dulu Berarti ayamnya tanpa pulang Hehehe Kok keterangan Hai Terima kasih.